mas mas punya kewanangan apa mungut sampah dia ngapain bang sampah aku ini artinya teruntuk mahasiswa yang lagi viral nih ya yang mengkritik Pak Deddy lagi bersihin sampah di lingkungan rumahnya sendiri nggak ada yang ngarang kamu untuk mengkritisi orang lain Hai tapi untuk kebaikan orang banyak dan juga dengan objek yang jelas satu contoh kecil dari saya misalnya rumah kamu kebakaran terus mobil damkar belum datang yang ada di lokasi Pak Deddy Pak Deddy batuin siramin rumah kamu dengan air sumur terus kamu nanyain ke Pak Deddy unang bapak apa nyiramin rumah saya kan udah ada pemadam kebakaran kan udah ada damkar ya rumah lo keburu hangus goblok sampurasun tiurang tasik kuring kamari ningali dina tiktok ayak ngakun namah merenang mahasiswa kebersihan itu sebagian tidak bersih kebersihan itu sebagian tina iman namun misalnya kena hati nak bersih lingkungan nak bersih betah merenang ngalin nage teka kebersihan itu kotor jika tuh mikir meneh teh hikmah siswanya asa teboga etika jeng adab ke saluhuren teh ya matangah tangah weh sigah nunang tanggelut menehmah ngerakun pisang hikmah maha kampus di menehmah aduh sik atu ye ken bae ayah jelemah komo ye pemimpin arek bebersih kumaneh kalah ken di aduh ripuh menehmah ripuh apa ripuh sikah nunu tadi sakwalagen ngaku mahasiswa aduh ripuh sikah untuk bapak haji dedy muliadi yang terhormat jadi pengelolaan untuk bapak haji dedy muliadi Jadi orang yang punya kewenangan di pasar itu artinya orang yang memberikan kewenangan Jadi gini artinya Jadi artinya apa?